Pasti akan bilang gampang, kalau dalam keadaan yang baik-baik saja, kalau dalam keadaan yang senang-senang saja, kalau dalam keadaan yang suka-cuka, dalam keadaan yang bahagia, pasti it's so isi atau senang gampang untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Namun sebaliknya, saya tidak akan membahas lagi, nanti sebentar. Jadi mengucap syukur adalah kehendak atau keinginan dari Allah Bapak kepada kita semua, untuk kita melakukannya di dalam Kristus Yesus. Kalau di luar sana mungkin banyak orang yang mengucap syukur, pergi ke tempat-tempat yang buat mereka menyenangkan, membuat puas hati. Anak-anak muda banyak melakukan hal-hal ini, bapak-bapak juga, on-on, tante-tante sekarang banyak yang melakukan. Ucapan-uncapan syukur ke tempat-tempat yang buat mereka sangat-sangat membuat mereka, nafsu mereka terpenuhi. Namun mengucap syukur yang Tuhan Allah ajarkan adalah kita mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus. Yaitu, itu adalah kehendak. Yang pertama kalau mengucap syukur itu adalah kehendak daripada Allah Bapak. Bukan kehendak kita sendiri. Jadi sudah selajarnya dan sudah sepatasnya kita untuk mengucap syukur. Poin pertama adalah kehendak daripada Allah Bapak. Tadi saya bilang saya menghindar untuk mengucap syukur. Kalau dalam kita keadaan murah, sekalipun apa bisa harus mengejutkan syukur. Erans, ambil. Terus, ya. Kamu boleh. Mengucap syukur kalau dalam keadaan susah. Buruk, duka, namang. Susah. Mengucapnya, mengucapnya, gak apa-apa nih, mah. Jujur. Jujur. Jujur yang bukan dari kata-kata erans. Benar. Kalau tidak, kadang-kadang susah, bukan dalam menghadapi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Tidak akan lupa untuk kita. Bicara semua. Dan sepatu sebenarnya nami. Naminya juga pasti benar lagi. Tanya juga benar lagi. Beberapa juga sih benar lagi. Namun, bagaimana yang Tuhan Allah inginkan di dalam Kristus Kristus? Bahwa kita harus memegang menghadapi mengucap syukur. Ya, segala hal. Sukai. Terkenang, bahagia. Bila mengucap syukur. Banyak orang yang memucap syukur setelah biasa. Berpada orang-orang. Kenapa? Dia yang memberi dan memberi. Mengucap syukur di dalam segala hal. Ibu, saya, 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 saya. Cuma kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Jadi, dalam kehadiran apapun, kita harus mengucap syukur seperti yang kita inginkan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak, ya. Roma 8 ayat 28. Saya, 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 saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Menantangkan Kebaikan bagi mereka Yang Yaitu bagi mereka yang Menantangkan diri Terpanggil sesuai dengan Rencana Allah Bagi mereka yang mengasihi dia Jadi di dalam keadaan apapun Yang kita alami kita harus mengucap syukur Karena ada rencana Allah yang menantangkan Kebaikan untuk saudara Dan saya Tetapi bagi mereka yang Mengasihi Tuhan Adakah kita mengasihi Tuhan Adakah kita mengasihi Tuhan Jangan sempurna Mengasihi Tuhan Amin Kita mengasihi Tuhan Saya bilang saya sangat Sangat mengasihi Tuhan Karena Tuhan Yesus baik dalam keadaan Apapun di dalam kehidupan saya Saya sangat mengasihi Tuhan Bukan sombong Tidak Tapi itu yang saya akui Di hadapan Tuhan Dan Tuhan tahu Siapa saya Siapa sih yang tahu Siapa sih yang tahu saya Karena Tuhan yang tahu saya Siapa yang tahu Tuhan Dan Tuhan tahu No Cuma Tuhan yang tahu Isi hati Bisa saja orang-orang yang berkata Di dalam hati Di dalam hati Tuhan yang berkata Tuhan tahu Tuhan yang berkata Tuhan yang berkata Tuhan tahu Penamping di hadapan Tuhan Hidup terus dan jujur di hadapan Tuhan Maka segala sesuatu Akal Tuhan Datangkan Bukan mereka Tuhan Saya berkata Bukan untuk saudara Tapi untuk ini Saya sendiri Jadi menyadari Apa yang saya katakan Baru-baru harus saya lakukan Dan biasanya saya juga lakukan Dalam kehidupan saya Saya berusaha Saya manusia yang penuh dengan dosa Kamu saya akan melakukan Kehadap Bapak Sesuai dengan rencana dan kehendak Karena saya apa? Saya mengasihi dia Bapak ini juga pasti mengasihi Yang pertama itu Kehadap Bapak Yang kedua Mengucap syukur Karena kita memiliki Iman yang bercair Bapak itu menginginkan kita Untuk mengucap syukur Di dalam Kristus Yesus sebagai kita So Berarti kita harus memiliki Iman yang terbuk Kepada Tuhan Coba kita baca di dalam Buka 17 Ais 15 Ais 19 Kalau agak tempo Itu adalah Sampai syukur Biasanya juga Iman yang terbukasi Tapi sudah bergantian Menyampaikan Buka Tuhan Buka Tuhan Jadi Buka Tuhan Yang disembukkan Tuhan Berikan Tuhan Yang sudah diberikan Seperti yang saya katakan tadi Seperti yang saya katakan tadi Tuhan terbukasi Atas semua yang diberikan Buka Tuhan terbukasi 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 Pengeras suara Ibadah Bukan cerita gerak-gerak alor Tapi cerita gerak-gerak alor Bisa memotivasi juga kita Nanti sekarang-kini Sekarang waktu saya akan ceritakan Sebabnya mana alor ini Ada alor dan pentemin Sebenarnya ada dua Ada alor dan pentemin Wujud sekali ceritanya Ceritanya wujud Jadi Kalau pagi Pastikan Kita akan cuman Malu pagi Bukan Hapim HP Ibu-ibu pasti Apakah hari ini sangat membuat kamu berbahagia? Apakah hari ini akan men-support kehidupanku ini? Support dalam arti apa? Kalau kita buka HP, saya bersyukur di Tuhan. Biasanya kita buka HP, pertama-tama saya lihat, oh sudah ada bata-bata indah di dalam Islam. Sudah ada layar-layar kita yang sudah dibayangkan di dalam HP kita. Di layarnya sudah ada. Sudah ada orang yang berbahagia Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan. Jadi mengangkat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan melihat-lihat. Kalau bapak bapak jangan melihat hal yang lebih baik ya. Buka HP, kursi penjauh bapaknya. Buka HP, buka HP. Bukanlah hal-hal yang berguna. Yang memiliki nama daripada teman-teman. Oke lanjut. Mengucap syukur, berarti kita memiliki iman kepada Allah. Yang ke... Tiga. Mengucap syukur, saya bahas tiga aja ya. Sudah lain. Tiga selaku. Tiga. Bila kita mengucap syukur, itu mendandakan ada rohon kudus di dalam hati. Amen. Jadi kalau kita bersyukur berarti ada roh kudus Di dalam hati dan iklimat kita Orang yang memiliki roh kudus Pasti dia akan selalu membincangkan Hal-hal bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Kalau pertama kehadapan Tuhan Punya iman kepada Tuhan Yang berpikir pada roh kudus Ada di dalam hati dan pikiran saudara dan saudara Ada roh kudus Kalau tidak ada roh kudus di tempat ini Sudah lama Kalau tidak ada roh kudus di dalam hati ibu kembalak kita Sudah lama Kita terlalu berlain-lain Tapi saya sudah berapa puluh tahun ya ibu Saya sudah beribadah di tempat ini Walaupun kadang-kadang disana Kadang-kadang pas menikah saya suruh saya Tapi saya tetap terlipat di tempat ini Bahkan saya mulai nyari juga disini Sampai dengan saat ini Puji Tuhan Itu karena ada Kudus Kudus yang ada Berbeda di tempat ini Karena di transformasi oleh ibu kembalak Memucap syukur di dalam segala hal Memucap syukur di dalam segala hal Itu lah yang diperhatikan oleh ibu kembalak kita Kalau kemarin ibu-ibu Berserta dengan Pemuda Kita diajak Untuk menemangkan Jangan cembung Jangan iri ya Yang bapak-bapak dan yang lainnya tidak ikut Next time kita ikut Mungkin kita akan Jangan iri ya Puji Tuhan Terima kasih Ya Puji Tuhan Saya sempat bercerita dengan teman saya Seorang pun nyanyi yang cukup Kita kenal Kemarin baru tertulis Tadi saya belum refresh Kemana? Kembalas Bila juga Lu gak gila Bapak-bapak Enggak Aku bingung Aku bingung Aku bingung Terus ngapain Kita diajak refresh Sama siapa? Ibu kembalas Saya berusaha Bersihara 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 Menteri kita Menteri kita Ibu-ibu Dan beberapa Menteri Bersihara Bukan gampang loh Tentang keadaan kondisi pandemi Sekarang ini Orang-orang pada tumpang Kondisi keuangannya Namun Karena Ucap sungguh Haleluya Amin Saya sangat bersunggah cinta Bukan bilang Bukan bilang Dalam kataan Sekarang ini Keluarin buang Orang pikir-pikir ya Pak Iban pasti Pikir-pikir Pak Iban juga pasti pikir-pikir Semua kita Bapak-bapak Yang ada disini Atau ibu-ibu Pasti pikir-pikir Mengeluarkan buang Kondisi keuangan Kondisi ekonomi Yang terjadi Di global Sebetulnya Sekarang ini Eropa mulai tumbang Saya lihat Rata-rata pada keluar loh Dari negara Eropa Keluar Untuk Mengantisipasi Dampak yang akan terjadi Tahun Dari negara Eropa mulai Dari negara Eropa mulai Itu bukan Kalau yang Masih Tanda-tanya Namun secara Apa ya Catatan-catatan Seperti Seperti Akhirnya Negara Indonesia Puji Tuhan Tanda-tanya Mbak Yesus Menurutkan Dari negara Eropa mulai Dimana kita Tidak terlalu Terdampak Dari krisis Di negara Eropa mulai Karena apa Kita selalu Melucat syukur Di dalam segala hal Yang Tuhan Berbuat Di dalam kehidupan kita Sedikit orang Yang ada di Indonesia Yang mengangkat tangan Yang menyembah Tuhan Pasti Tuhan Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Dan itu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Jadi seperti Yang Tuhan Sampai katakan tadi Kalau Kemarin Kita sudah Diterapir oleh Ibu Hari ini Juga kita akan Mengadakan Hari ini Sebelum Perjamuan kasih Kita semua Bersyukur Dulu Dengan Beribadah Mendengarkan Dikobah Mendengarkan Puji Nujian Menaikan Puji Nujian Syukur dulu Dan sebetulnya Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Saya tadi Ilas Waktunya Kalau orang Naga bilang Malah Lelih Sehilat Lelih Lelih Itu makanan Baru Cium aja Wow Pasti Ibu-ibu Yang meniapkan Di tempat Sini Siapa Yang telah Meniapkan Di tempat Ini Berkat Tuhan Karena mereka Mau Dibucap Syukur Dengan Hari Kelakiran Ketamahan Kusia Ibu Yang Satu Bersyukur Bersyukur Dan Bersyukur Dan Nanti lagi Jadi bukan Berakhir Dipada saat ini Hari ini Masih ada yang lagi Kayaknya Saya sampai kaget Dan waktu Saya cerita sama Teman saya Yang terdekat Seorang artis Yang cukup Terkenal Dia sampai Berkini Kenapa Lu Lalu Di hotel Dan Yang gini Kenapa Masuk Kau 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 Saya Sampaikan Sama Ibu Kau Tapi Yang Mungkin Anggota Grup Kita Bukan Grup Kita Grup Grup Kita Ini Ibu Rata 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 Bapak 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 Noa Tim Doa Tim Doa Sangat solid Situ Kau Kita Diterap Bagaimana Saya Nyanyi Satu Bagaimana 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 Bagi Bagaimana Bagaimana Orang kita ibu-ibu saja Bagaimana sih Tim? Itulah bentuk ucapan syukur Rukaman syukur yang telah ibu-ibu Di dalam kehidupan ibu Sampai kita boleh ada sampai dengan saat ini Kalau bukan kehendak Tuhan Kalau bukan doa-doa ibu Tidak mungkin kita juga berada di tempat ini Kalau bukan rukaman-rukaman syukur Yang ibu naikkan Dalam keadaan apapun Pasti suka dan buka sudah dialami Seperti yang kita dengarkan kemarin Bagaimana sulitnya Untuk merintis pelayanan Jadi saya masih ingat Masih satu begini Masih gini Di luar masih ada Pohon-pohon Pohon beliming Sama ada daun Daun pandan besar Saya suka ambil daun pandan Kalau bikin benar Akan bisa begini Pakai AC Seorang ibu Yang sangat setia Amin Karena apa Baik semua Kesetiaan yang dilakukan Ada Tumpah Yang Tuhan Amin Tapi kita semua juga Kalau saat ini Kita masih ada seperti ini Pandemi Rata-rata orang sudah pada tumbang Banyak yang sudah pada tumbang Tapi saat ini Kita berada sebagai teman Kita ada semua Kepulangan Cintasi dari Tuhan Kalau kita melihat Bagaimana juga Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Yesus Memberikan Lima Ribu orang Hanya dengan Lima Kepulangan Dan Dua Dua Kepulangan Namun Apa yang Kepulangan Yesus Adalah Yang mengingatkan Tangan ke atas Dan dia Membunca Berdoa Berterima kasih Kepada Tuhan Lima Kepulangan Roti Dua Ikut Ikan Bisa Mencukupi Bahkan Ada lebih Dua Maksud Roti Dan Ikan Yang Tersendiri Yang dihitung Cuma Dibat Orang Saya tanyakan Ada lagi Yang ini Ibu tidak Dibu Yang anak-anaknya Pasti tidak Dibu Belum Lagi Tanda yang Dibu Tandil Tidak Dibu Berarti Ada berapa Dibu Berapa Dibu Banyak Sekali Sepuluh Dibu Mungkin Tiga Dibu Orang Tiga Dibu Hanya Dengan Lima Dibu Semua Terpenuhi Semua Dikenyakan Semua Atas Berkat Cinta Kasih Dan Keperahan Saya Harus berhenti Karena saya Kasih deadline Sepertinya Sudah Setengah Yang Lebih Karena Anak Terpanjang Hari ini Kita bersyukur Kita bersyukur Kepada Tuhan Mengucap syukur Kepada Tuhan Karena Kauan Yesus Baik Teramal baik Bagi semua Dari saya Mengucap syukur Senang biasa Kepada Bapak Bapak Kita Nanti Mengucap syukur Mengucap syukur Senang biasa Terima kasih